Intro Pemirsa sebanyak 26 vial obat Formipizol Untuk pengobatan gangguan ginjal aku telah dibawa ke tanah air pada Minggu 23 Oktober 2022 Hal itu dibenarkan Menkes Budi Gunadisadikin Dikutip dari Kantor Berita Antara Ditemui media usai senam bersama dalam rangka Hari Osteoporosis Nasional di Jakarta Budi Gunadisadikin mengatakan pada hari Minggu 23 Oktober Obat tersebut dibawa melalui pesawat udara Mingkes mengatakan Indonesia mendapatkan 10 vial obat Formipizol Dari Singapura dan 16 dari Australia yang akan dibawa langsung dari kedua negara itu Dia mengatakan obat yang membantu pemulihan pasien gangguan ginjal akut itu sebagai obat langka Dia juga mengapresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan Singapura dan Australia Sebelumnya Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa 200 vial obat Formipizol injeksi didatangkan ke Indonesia Untuk memulihkan kesehatan 69 pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal Dalam konferensi persi Jakarta Jumat 21 Oktober Mingkes Budi mengatakan telah memesan 200 vial Formipizol injeksi yang diperuntukkan bagi 1 pasien per vial Dengan dosis injeksi 1,5 gram atau 1,5 ml Obat itu sebelumnya sudah diuji coba kepada 10 pasien yang sedang dirawat di RSCM Jakarta Reaksi Formipizol memicu perbaikan gejala pasien dan sebagian lainnya stabil Baripos melaporkan